Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Salam semangat sahabat heptik semuanya Dimanapun anda beroda Semoga berkah selalu, bahagia selalu, amin Nah pada video kali ini Saya akan coba Mengajak teman-teman semua Untuk tur Taman herbal Atau Heaps Gardening Ada beberapa koleji tanaman herbal Dan bunga yang bisa dimakan Atau edible flower Nah yang pertama Ini ada Tanaman rosemary Nah rosemary ini Sangat bagus ya Ditanam di tanah daripada Di pot Ini ada Taragon, taragon itu bisa Digunakan buat bumbu masak Buat penyedap masak Ini ada oregano Juga sama Untuk bumbu masak Ini ada daun min Daun min Untuk Biasanya digunakan Untuk campuran teh Atau dilalap juga bisa Nah ini ada lemon balm Kebetulan kita kemarin di pruning Karena supaya muncul tunas-tunas baru Nah selinganya kita ada sayuran Ada kangkung darat Terus ini ada Pepper mint Pepper mint juga sama Untuk campuran teh Atau Biasanya obat Sakit gigi Tinggal ditumpuk aja Kasih air anget Terus diminum Nah ini ada varian min lagi Ini namanya apple mint Nah apple mint itu Varian mint yang paling wangi Dari semua jenis mint Aromanya sangat-sangat enak sekali Tajam sekali Terus ada Tanaman time Ini juga sama Untuk bumbu masak Kebanyakan untuk Masakan jepang Atau ikan Terus kita Ada Sayuran lagi Jadi di taman Pepper's Gardening ini Ada beberapa tanaman Yang kita selang-seling Dengan sayuran Ini adalah Bit Yang baik Untuk penambah darah Umbinya Mungkin teman-teman Bisa cek di google Untuk hasil Dan lain-lainnya Kemudian Ada bunga pentas Juga sama Ada hasilnya Dan bunganya Sangat cantik Dan lama Lama untuk Bugurnya Terus ada tanaman Kosmos Kosmos juga Sama Bunganya sangat Cantik Dan warna wami Dia Bunga yang mekar Setiap hari Jadi Nah Terus Disini ada juga Baby rose Atau mawar mini Nah ini sangat Sangat Bagus sekali Karena Bunganya itu Dia mekar Setiap hari itu Ada dan bunganya Sangat awet Nah ini biasanya Digunakan untuk Teh dikeringkan Nanti Videonya ada Kita panen ini Terus kita Dari proses pengeringan Sampai kita Nanti penyediaan Nah yang terakhir Nah yang terakhir Ini ada Kenikir Bunga kenikir Kalau kebanyakan kenikir Biasanya Warnanya pink Nah ini Warnanya oren Sangat menyala ya Teman-teman warnanya Nah ini sangat Sangat Tau sekali Nah kenikir ini bisa Dilalap daunnya Dimakan mentah Bunganya juga bisa Dikeringin Dibikin teks juga Nah teman-teman Tadi adalah Beberapa Tanaman Herbal Atau bunga Yang sudah kita Lihat Sama-sama Nah pada Dasarnya adalah Saya mencoba Membuat Satu konsep Taman Yaitu Herbs Gardening Atau Edible Garden Dimana Antara estetika Dan manfaat itu Seimbang Selain estetikanya Bagus Karena fungsinya Sebagai Taman Hias Secara manfaatnya Juga kita Dapat Sangat baik Untuk kesehatan Nah Disini Nanti teman-teman Bisa Lihat Ada beberapa Manfaat Dari tanaman Tanaman Yang tadi kita Keliling Ini adalah Beberapa Manfaatnya Yang mungkin Akan Bermanfaat Bagi teman-teman Untuk Dipraktekan Di rumah Masing-masing Mungkin Segitu Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Juga share Ke Teman-teman Yang lainnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di Video Video selanjutnya Semoga teman-teman Sahabat Tensi Semuanya Ada dalam Keberkahan Dan kebahagiaan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Lestari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa